Intro Hai Sobat Tugu, apa kabar? Kalau kalian ke Jogja dan pengen minum yang anget-anget, kira-kira kalian mau minum apa? Bedang Rode, bedang Uwo, atau Susu Jai? Minuman itu udah biasa banget. Nah ini ada salah satu minuman khas Jogja yang adanya cuma malam hari. Penasaran apa namanya? Dada di depan nih. Minuman ini namanya kopi Jogja. Seperti yang kalian lihat, dia pakai areng nih. Tuh. Nah, areng ini biasanya memang dibunakan untuk masak. Tapi kali ini arengnya itu dicelupin ke dalam kopi hitam dan akan kita minum. Mungkin buat kamu yang gak biasa, kopi Jogja ini mungkin rasanya kayak agak menjijikan. Karena sebenarnya bersih gak sih? Kalau ditinjau dari segi kesehatan, sebenarnya banyak klaim kesehatan yang beredar soal manfaat dari kopi Jogja. Tapi bener gak sih klaim kesehatannya dan apakah perlu kita percaya? Yuk kita tanya ke ahlinya. Masyarakat Jogja sendiri percaya dengan klaim bahwa kopi Jogja ini disinyalir memiliki kemampuan untuk memperbaiki detoksifikasi saluran pencernaan, menghilangkan racun, memperbaiki masalah-masalah di saluran pencernaan. Bahkan termasuk klaim paling kuat adalah dia bisa mengikat kafein. Sehingga kafein dari kopi ini bisa diikat oleh arang ini sehingga kopi yang dikonsumsi ini disinyalir lebih rendah kafein. Beberapa orang yang dengan masalah harus menghindari kafein bisa mengonsumsi ini. Ini beberapa pendapat dari orang-orang umum mereka memiliki pendapat tentang pemanfaatan kopi Jogja ini sehingga banyak sekali orang tertarik untuk mencobanya dengan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi saya bisa sampaikan bahwa kita masih butuh penelitian-penelitian lebih lanjut, lebih dalam dan dengan skala yang lebih besar sehingga ini bukan menjadi sesuatu yang hanya sekedar klaim saja. Buat kamu yang penasaran pengen nyobain kopi Jogja, ada salah satu area yang dia memang menawarkan kopi Jogja khusus. Salah satunya ada di Jalan Pangeran Mangku Bumi atau di sekitar Stasiun Tuku. Nah disini kamu bakal menemuin banyak banget angkringan berjejer dan dia menawarkan kopi Jogja. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mengonsumsi kopi Jogja. Yang pertama adalah karena kemampuan dari arang ini atau karbon yang teraktifasi ini untuk mengikat banyak hal. Jadi untuk teman-teman, kalian yang sedang mengonsumsi obat-obat tertentu, karena mungkin sedang dalam perawatan tertentu, ini sebaiknya tidak konsumsi ini. Tidak hanya karena kemungkinan interaksi dengan kafein atau dengan berbagai zat yang ada di dalam kopi, tetapi lebih kepada gangguan metabolisme obat karena adanya karbon teraktifasi ini. Jadi obat-obat-obat, zat aktif dalam obat, itu sama seperti toksin, sama seperti bakteri tadi yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Dia akan terikat oleh karbon aktif, lalu dibuang sebelum termetabolisme oleh tubuh, sehingga percuma kita konsumsi obat-obat tertentu. Jadi untuk teman-teman yang sedang dalam proses pengobatan tertentu, sebaiknya dihindari untuk konsumsi COVID-19. Berikutnya juga untuk orang-orang dengan gangguan saluran pencernaan. Jika sedang ada lesi di dalam khusus, sedang ada luka, ulcer, dan yang lain, seminimal mungkin untuk dapat tidak mengonsumsi ini dulu. Karena masih ada luka, ada infeksi di situ, lebih baik biasanya akan ada pengobatan-pengobatan, sehingga untuk mengegah, memperburuknya lesi atau perusahaan di dalam khusus itu, bisa dikurangi dulu konsumsi COVID-19. Yang kelompok yang ketiga adalah ibu hamil. Ibu hamil sebisa mungkin untuk mengurangi dari konsumsi COVID-19 ini karena masalah arangnya tadi yang belum tentu kita juga bisa lihat atau bisa pastikan terkait kebersihannya. Nah, untuk mengurangi paparan terhadap logam-logam berat, plastik, cat, dan yang lain terhadap kejanin, sehingga itu bisa lebih baik ukuran. Ngomong-ngomong soal angkringan kopijos, angkringan ini itu tidak cuma menyediakan atau menjual kopijos saja, tapi banyak makanan lain yang bisa kamu cicipkan di angkringan. Misalnya, nasi kucing sama gorengan. Nah, nasi kucing sama gorengan ini cocok banget kamu makan sama kopijos ini. Kamu juga bisa menikmati lalu-lalang jalanan di kota Jogja.